Oke teman-teman, balik lagi di channel youtube saya Di video kali ini saya akan membahas seputar kogan non wifi Video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan kogan non wifi ke handphone android tapi di video ini saya fokus akan menjawab pertanyaan pertanyaan seputar menyambungkan kogan ke handphone android saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang sudah teman-teman tanyakan ke saya sebelum video ini saya lanjut jangan lupa klik like dan subscribe channel youtube saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke buat teman-teman yang masih setia dengan video ini saya ucapkan terima kasih pertama saya akan menyarankan buat teman-teman yang menyambungkan kogan ke handphone android ataupun ke laptop sebaiknya baterainya kalian copot kenapa saya bilang seperti itu karena agar menjaga kesehatan baterai karena saya sudah mengalaminya jadi saya kasih tipsnya buat teman-teman ini baterai saya sudah gantian ini saya pakai sccam baterai sccam karena baterai yang asli kogan sudah sudah gendut sudah drop nah itu saran dari saya boleh dipakai ataupun tidak tidak apa-apa terus yang kedua saya akan jawab pertanyaan teman-teman oke saya akan pilih pertanyaannya yang mana ya oh dari atas ya dari atas oke pertanyaan terima kasih infonya wah ini bukan hanya terima kasih infonya semoga makin sukses terus ya bang channelnya amin ini dari bang deddy suswanto terima kasih bang doanya yang kedua dari gandiburnio nyimak teman lagi berbagi tips dan informasi tentang caranya bukan kogan terima kasih sudah berbagi tips dan informasi oke sama-sama ada lagi ini dari ekadermon tutorialnya sangat bermanfaat wah terima kasih atas pujian-pujiannya dari diki handa yuda oke mantap nih sangat membantu terima kasih kawan pemula kadir wah ini sih minta di subscribe balik oke lanjut ke indrawahyudi tutorial yang sangat saya cari-cari wuih serius nih oke ini dari miswati official makasih bang tutorialnya sangat bermanfaat oke sama-sama mbak miswati official semoga tutorial saya bisa bermanfaat buat mbak oke bang li file venture woy berarti kalau kogan udah nyambung ke handphone gak perlu pakai memori luar apa gimana itu bisa gak gun woy gun udah kayak mau COD aja nih bisa pakai memori bisa juga enggak karena video yang kita ambil dari kogan langsung ke handphone android itu langsung bisa di save langsung bisa di save buat bang bang li bisa langsung di save videonya tapi format videonya berbeda jadi kalau bang li buka dari galeri biasanya enggak kebuka karena format video tidak terbaca tapi kalau bang li buka videonya dari fire insyaallah kebuka sekarang ada lagi dari debilisius makasih informasi yang berbuka oke sama-sama dari mary christina bang kalau video yang dari kamera koganya terus dimasukin ke usb kamera itu bisa disimpan di galeri terus upload ke youtube bang bisa 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 upload ke youtube kalau misalnya enggak bisa berarti videonya harus di confess dulu sampai formatnya bisa kebaca di handphone karena kan sebelum kita upload ke youtube pastinya di body edit ya mbak mary christina semoga jawaban saya bisa memuaskan mbak dari adi setiawan makasih udah membantu oke sama sama dari supri bebek suun mas bro infonya iki aku kaitas tuku kogan persis kone sampian he he adi ngerti oke thanks suun juga mas bro akut info thanks infonya untuk saya subscribe terima kasih terima kasih mantep kawan oke sama-sama kawan juga mantep si infonya bang apakah untuk merekogan aja atau bisa yang lain bang buat yang lain nanti saya bikin videonya saya kayak ini sih bisa tapi saya akan lebih perjelas lagi nanti bikin videonya ya buat bang kumalak kesedian dan lagi nih rian cuy mv sangat bermanfaat gue pemula wiki sama saya juga pemula terima kasih kan ya sama kan aplikasinya udah gak ada di google playstore ya bang ada dong ada kok cari aja cari saya sudah cek masih ada ini udah teranjur beli action cam yang non wifi udah download USB kamera tapi gak nyambung harus gimana bang mungkin bukan aplikasi USB kamera atau handphone ya tapi biasanya ada di kabel USB nya kabel USB sama kabel casan memang mirip tapi beda kegunaannya bang evan l SUV ni n